Assalamualaikum hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang simple tapi ini tuh nagih banget ya langsung aja didihkan air kemudian masukkan mie disini aku pakai mie instan 2 keping masak sampai lembut ya teman-teman setelah itu angkat dan tiriskan lanjut kita haluskan bumbu ada 5 buah cabai rawit bawang putihnya 4 siung kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung lalu cabai merahnya aku pakai 3 buah buang bijinya ya kemudian tambahkan air dan kita akan proses sampai halus untuk bumbunya teman-teman bisa ulek atau bisa dicop seperti ini ya teman-teman bumbunya boleh dihalusin sampai halus banget atau boleh kasar-kasar ya oke ini ada basuh disini aku pakai basuh sapi cukupnya aja ya teman-teman langsung kita kerat-kerat bagian atasnya oke sudah selesai kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya dan tanak pastinya kemudian masukkan basuhnya aduk-aduk lalu tambahkan air dan masak sampai bumbunya meresap ya oke bisa dilihat ini basuhnya sudah mekar ya dan bumbunya juga sudah meresap kita boleh masukkan minyak kemudian aduk-aduk kita tambahkan bumbu mie instan gorengnya disini aku gak tambahkan garam ya teman-teman jadi bumbunya dari mie-nya aja tapi misalkan teman-teman pengen ditambahin garam sama kaldu jamur lagi boleh ya sesuaikan aja dengan selera oke kemudian kita aduk-aduk sampai merata kalau misalkan teman-teman mau banyak kuahnya boleh ditambahin ya di awal aku maunya sih disini nyemak-nyemak gitu ya teman-teman enak ini bumbunya udah meresap banget kita boleh matikan apinya dan mie baso pedas yang super enak banget siap untuk disajikan ini cocok banget ketika kita tuh bosen sama menu lebaran yang berat-berat ya teman-teman pastinya kita maunya tuh yang simple tapi enak dan bikin semangat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati